Intro Novel Baswedan melempar handuk putih atau memasang pentera putih Ditulis oleh Ari Gabenar, dilansir dari Sewer.com Akhirnya, Novel mengeluarkan ancaman pembukasnya untuk menekan Presiden Jokowi Agar segera menerbitkan perbu KPK Yang hari ini kita sudah tahu jawabannya Bahwa Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk tidak menerbitkan perbu KPK Yang ditunggu-tunggu oleh seorang Novel Baswedan Sekali lagi, negara menang atas tekanan seorang rakyat yang diberi kesempatan Untuk membaktikan diri padanya dan berlagak seperti preman Waktu Anies Baswedan maju di ajang Pilkara Jakarta Dan mulai memperlihatkan keahliannya memutar kata-kata yang menohok Mengejek, sarkastik, tapi kopong Saya sempat bergumam Kok beda ya sama saudaranya, Novel Baswedan? Saat itu, saya masih terkesima dengan sosok Novel Baswedan sebagai penyidik KPK yang jagoan Nama Novel Baswedan sebagai penyidik KPK seperti sebuah jaminan Bahwa setiap kasus yang dia tengani, si tersangka pasti akan berujung di penjara Bahkan saat Novel Baswedan kena musibah disiram air keras Saya sempat menyampaikan dukungan dan senang rasanya melihat negara Peduli pada dia dengan mengirimkannya perubat ke Singapura Dan menanggung seluruh biaya pengobatannya Lalu acara Mata Najwa yang mewawancara Novel Baswedan langsung di Singapura Mulai menggelitik kenalar saya Novel Baswedan mengeluhkan kasusnya yang tak kunjung terbongkar Dan acara Mata Najwa dengan Novel Baswedan menjadi acara Najwa Sihab terakhir di Metro TV Ada apa ini? Pikiran naif saya melihat seluruh cerita Novel Baswedan Sejak dirinya disiram air keras, masih menyisakan tanda tanya Mengapa polisi tak mampu mengungkap si pelaku? Tak terbesit sedikit pun, satu pertanyaan di kepala tentang kelopak mata kiri Novel Baswedan Yang tak terluka, sementara mata kirinya itu disiram Disiram, kata itu yang dipakai sejak peristiwa itu terjadi hingga hari ini Bagaimana mungkin, seorang yang menyiram air keras ke wajah Novel Baswedan Dari atas kendaraan bermotor yang bergerak Bisa tepat tasaran yang mengenai pola matanya saja Penggalan kronologi yang mengatakan bahwa pasca penyiraman Novel langsung membasuh wajahnya dengan air Dan itu yang menjadi pembelaan nalar saya atas tak terlukanya kulit wajah atau kulit kelopak mata kiri Novel Tapi kemudian muncul pertanyaan baru Berapa detik air keras itu bisa menimbulkan efek atas kulit yang disiramnya Hingga bisa menimbulkan bekas luka bakar atau tidak Dan saya tidak melanjutkan penelusuran saya untuk mencari jawaban atas pertanyaan kedua Sekarang hari ini, keping-keping pussel Novel Baswedan mulai bersusun dan terlihat Gambar apa yang sebenarnya sedang dimankan oleh Novel Baswedan Tak tersentuhkan laporan-laporan tentang bukaan korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan Suara lantang para pemimpin KPK terhadap revisi Undang-Undang KPK Suara Novel yang mulai menyerang pemerintah Hingga menggerakkan mahasiswa untuk melakukan untuk rasa Dan usaha dia untuk mengganggu pelantikan Presiden Indonesia Rupanya adalah bagian dari perjuangan Novel Baswedan untuk mempertahankan kerajaannya di dalam tubuh KPK Sosok Novel Baswedan sebagai penyidik senior dan profesional yang dimiliki KPK Dijadikan modal untuk memotivasi masa agar menentang keputusan pemerintah Terhadap revisi Undang-Undang KPK Yang menyelipkan pasal baru tentang adanya Dewan Pengawas KPK Saya melihat selama Novel Baswedan menyerang pemerintah Dia lupa atau bahkan tidak tahu akan satu hal Novel Baswedan tidak tahu bahwa sosok yang dia lawan adalah seorang Jokowi Novel lupa bahwa KPK bagi Jokowi bukan hal yang besar Jangankan cuma Novel Baswedan 7 juta masa di bawah bendera 212 saja Diteguk Jokowi dalam hitungan menit Kekuatan Jokowi tak hanya mampu menepuk kelompok 212 Negara besar jina saja berani diajak perang Apalagi satu manusia sekecil Novel Baswedan Jokowi bukan dia menghadapi kasus Novel Baswedan Jokowi hanya sedang mengobservasi Sedang berusaha memahami kemana semua kejadian Dewa Baswedan ini akan bermuara Jokowi memang seorang yang sangat hati-hati Baginya, kekondusifan negara dan rakyat adalah yang utama Dan hari ini kita bisa melihat hasil dari diamnya Jokowi Atas semua tekanan-tekanan yang dilancarkan pihak penyerangnya Dua bulan ini akan menjadi bulan penuh siksa bagi duo Baswedan Mereka akan berharap-harap jemas Apa yang akan terjadi di tahun 2020 nanti Saat para pemimpin baru KPK dan Dewan Pengas KPK dilantik oleh Jokowi Pernyataan atau mungkin lebih tepatnya disebut ancaman Novel Baswedan Yang akan mengundurkan diri dari KPK dengan alasan kecewa Saya yakin akan dibeli oleh Jokowi tanpa ditawar-tawar lagi Kita tinggal menunggu saja Kapan Novel Baswedan akan melemparkan haduk putihnya ke tengah arena Dan itu lebih baik ketimbang diperhentikan dengan tidak hormat Karena kebusukan sudah tidak bisa disembunyikan Kalau sudah begini, sama dengan memasang penyara putih Karena karir Novel Baswedan di kepolisian Akan benar-benar mati atau mati beneran Dan KPK, tolong ya Nggak usah lebih membela Novel Baswedan mati-matian di media sosial Ingat, KPK bukan milik Novel KPK adalah lembaga negara milik rakyat Indonesia Orang seperti Novel Baswedan banyak Dan mereka akan selalu datang dan pergi setiap waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!